Intro Guys ketemu lagi di Andres Show Bersama gue Andres Lasso Aritaulani Dre, ini spesial banget malam ini Apa kemarin apa? Bukan Acara ini spesial banget nih Biasanya kan kita buka langsung nyanyi nih Yoi Tapi kita ngobrol-ngobrol nih Karena diatas panggung ada yang lagi Sing sing camp cross 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 Wah, mereka lagi checks on Tau gak Ben ini namanya apa? Awalnya mereka checks on Lama-lama dia check guess Sayat Ada Noah loh Andres Noah? Yes ah Nox Yes ah Masa itu, ayo kesantמanya Oh beneran begitu ya Oh beneran Pet apa kabar Pet Lagi latihan, lagi latihan, lagi latihan, lagi, man gimana kabar? Lagi latihan si Lati, Ariel lucu loh akhir-akhir ini loh, bener Eh ngadep sana, oh ngadep sana, salah ya, tadi gue juga salah ngadep Iya gapapa, apa kabar Pit? Baik, baik, baik ya, baik ya Rehat mas, Ariel apa kabar lo? Gini-gini aja Tuh lucu loh, mau kok, gimana gimana, terima kasih nih udah hampir disini Sama-sama, siapa Jo namanya? Lukman Hakim Oh ngomah, ngomah apa, David David naif ini, David no, David aja, El Matador gue ingin aja Angel El Matador Kalau dia masuk Preskidi, karena cocoknya Prediksi Preskidi Gak dia, Ariel udah bikin sendiri, namanya apa dia? Preskidi Emangnya bikinnya, kita mau bikin dengan presisi Presisi, oh presisi, kita bikin dulu, presisi Perkumpulan musisi-musisi Uh, Nyaingi Preskidi Tepat, lebih, lebih, lebih tepat Presisi loh Tapi ya kalau ngeliat Ariel ya, di Youtube tuh dia lucu banget Iya, di tempat gue, tempat Sule, lucu banget Tapi kalau di TV tuh agak cool gitu, kenapa beda bayarannya? Semakin gak dibayar, semakin lucu Iya Dulu waktu ke ulang tahun gue, gak dibayarnya ini terus juga Gak pake hitungan Tapi kadang-kadang memang temen-temen Noah nih ya, membingungkan kan Orang-orang pengen undang Noah tuh kayaknya Gimana, tapi gila dan gak ada bayarnya dia mau datang Iya Bener, terus kalau gak dibayar makin lucu Iya, lucu Bisa begitu ya Kan ketawa terus kan dia Tandanya belum dibayar Kebetulan kayaknya, kebetulan kayaknya itu Tapi udah baik Tapi udah baik, tapi udah baik Tapi kita denger udah check sound-check sound nih Rancangan hari ini mau bawa yang berapa lagu Man? Man, dua ratus ya Dua ratus Empat lagu Empat lagu Ini penonton ada show semua pasti udah stay tune terus disini ya Karena jarang-jarang loh Ariel bisa sepanggung sama Noah Gue itu pernah dulu gantiin Ariel Oh iya, gimana? Iya Tiga kota tuh ya Di tiga kota, iya Surabaya apa lagi? Ariel lagi berhalangan Sama Rinda Surabaya, Balikpapan, sama Rinda Aku lagi berhalangan Iya, aku lagi dapet waktu itu Iya, bener Ini gua gimana carinya? Kan mau interaksi sama ini mesti gini ya? Udah Berserang harap-harap nih Berdiri aja Rinda Berdiri, coba berdiri ya Nah Keren banget nih alatnya Ini bukan begini Itu begini Tadi pertanyaannya apa tuh? Ariel lagi menjawabnya Iya, dulu gimana? Perasaannya Siapa? Pernah gantiin? Pernah Tiga kota kan maksudnya? Tiga kota Tiga kota loh Iya itu, tiga kota dua oktav naiknya Oh iya, semua lagunya dinaikin ya Beda Mas Hari lebih tinggi? Gak, namanya naik Nah ini di atas loh Gue kira naik nadanya Gak nadanya naik kuat ya Mas Hari lebih tinggi Ya memang, memang Kayaknya naik dua kan? Naik kuat ya Sama suara Oh suara Suaranya Eh tapi real, ngomong-ngomong nih Noah kan Buat itu Nyanyiin lagunya Almarhum Krisha ya Kalah Cinta Menggoda Lumayan sering sih gitu Terakhir ya Terakhir ya Terakhir Kalah Cinta Menggoda Nah itu kalo gak salah waktu Take rekamannya sendiri-sendiri ya Pas masa pandemi itu Oh video klipnya Video klipnya Video klipnya Iya Gimana ceritanya tuh Jadi David sendiri main Iya di rumah Di rumah sendiri gitu Di rumah sendiri gitu Iya Ada dikirim sih Jadi gini Kan Upi yang bikinnya Upi Jadi Upi itu mengutus dua orang Satu Dia semuanya sih Dia kayak kamera Lampu Abis itu Satu lagi yang khusus buat Komunikasi kita sama Upinya Jadi Upi di rumahnya Ya Pezo juga Pezo Terus Lu gini ya Lu gitu ya gitu Abis itu Kompilasinya dikumpulin Abis itu dia di temen dia di rumah Kalau Andre tau lagu Noah Yang paling seneng apa? Semua lagu Noah gue tau Iya satu Gue tuh ngefans banget Jaman dia masih Peter Pan aja kok udah Apa contohnya yang Peter Pan? Ya itu yang ada apa denganmu Terus Mungkin Bila Nanti Eh Mungkin Nanti Mungkin Nanti Gitu Ntar lagi suruh nyanyi kayaknya ini Dikit coba Yang Mungkin Bila Nanti coba Mungkin Bila Nanti Spotong aja ya Spotong Eh belum Yang itu belum Yang itu belum Coba Mungkin Bila Nanti Mungkin Bila Nanti Mungkin Mungkin Bila Nanti Mungkin Bila Nanti Mungkin Bila Nanti Kita akan bertemu lagi Satu pintaku jangan Enggak gue gak gitu nyanyinya Enggak gitu nih Itu lagu asik Iya Di translate bahasa Korea waktu itu dia Ha? Bahasa Korea? Ini lagunya Bahasa Jepang Oh Jepang Masa Jepangnya waktu itu yang terjemah ini siapa? Ada petugas khusus ya? Enggak, bukan. Eh kok petugas mas deh. Ahli! Petugas, emangnya mau visi? Biasa kemana mas? Masudnya ahlinya gitu loh. Enggak, jadi awalnya, awalnya itu fans, jadi ada fansnya Peter Pan itu, dia memang kebetulan orang Jepang, terus kuliahnya sastra Indonesia di Jogja ya, di Jogja. Nah terus dia ngobrol, abis itu kita memang, kita waktu pas, dulu kan nyanyi di kafe, di kafe tuh sempet bawain beberapa lagu Jepang juga. Oh pernah, korono tomo kita tau ya? Oh itu tuh, kelamaan. Kelamaan, kelamaan. Jadi. Laka kurusimyo, mubaita sonotoki. Itu lagu waktu Luqman kuliah ya. Rih, kayaknya suruh mereka nyanyi aja. Iya. Iya. Mereka datang kesini buat nyanyi. Iya dong, iya dong. Waduh masa kalau kesini ga nyanyi, percuma. Openingnya kita biar mereka nyanyi dulu. Oke, sip. Lagu apa nih Real, lagu pertama Real? Gak tau tadi Luqman apa-apa? Satu lagu. Apa lagu apa? Separuh Aku kali ya. Ini lagu favorit banget ini. Kita nonton. Oke deh, kita sambut Noah. Separuh Aku. Hehehe. 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 Wah, 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 wah. Bet, lu lagi ciptaan ya, Vite? Iya. Ciptaan lu sama siapa? Ini lagu keren banget ini lagu ini. Luar biasa ini lagu. Nafasnya tuh mantep banget lagu. Wah. Hehehe. Hehehe. Gua lagi monggul nih. Lagu ini ciptaan ini David. Waktu itu gimana, Vite? Tanya sampai nyiptain lagu ini. Lu ngebayangin apa gitu. Ngebayangin apa. Hehehe. Ya kan kadang-kadang ciptaan lagu tuh bagus ketika mengalami sebuah keadaan gitu. Hehehe. Apa, Vite? Waktu itu. Yang bikin liriknya tuh? Sama Iksan. Berdua. Iksan tuh. Iksan itu additional basis kita dulu. Oke. Sahabat gua juga dari saya. Lain sekarang di Govinda itu ya? Bukan, itu Lucky. Itu Lucky. Lucky. Lucky ya. Nah, waktu itu bikin kan. Emang Diatnya mau bikin lagu hari itu. Eh, bikin lah gitu kan. Bikin dapet depannya doang. Wah, Revya ga dapet-dapet. Ah udah lah capek gue. Tidur lah gitu kan. Hehehe. Pas tidur otaknya ngeheng gitu. Kayak masih di studio aja. Jadi pas tidur tuh gini-gini. Kayak masih kerja gitu. Pas gue bangun. Eh masih inget nih. Oh jadi dari. Jadi dari. Revya malah pas tidur ya? Pas tidur. Hehehe. Kalau lu pas tidur dapet apa biasa sendiri? Wangsit. Contohnya apa? Ya itu. Ada baso, ada. Wangsit kayak. Hehehe. Tapi lu juga lu. Gue kirain apaan? Lu bawain lagu ini ya, Riel. Ini kan ngeledak banget lagu yang separuh. Ini comebacknya Riel nih? Setelah lama ya Riel. Biar ga pusing lagi kayak tadi. Setelah lama lu. Balik lagi lagu separuh aku. Itu pertama kali Noah luarin lagu single ya? Itu pertama kali. Iya. Single pertama Noah. Cantinama kan? Iya cantinama kan tuh. Cantinama. Itu langsung dimana-mana tuh. Mulai dari hotel sampai ke penginapan. Dari angkot sampai ke pesawat. Itu semua motor lagu itu. Semua, semua. Dia ini tadi ngomong ke gua. Waktu di sana. Kenapa ya kok Ariel ga mau duet sama gua. Kalo kita kan udah seri duet. Pengen banget duet emak. Pengen banget. Pengen banget. Oh gitu. Refnya. Tadi udah muka lempar tadi sebetulnya. Tadi ininya micnya cuman ga ada micnya. Oh iya jangan dilempar. Oh ga maksudnya dilempar ya. Lempar. Lempar begini. Kalau ngasih mic. Mau ngasih mic. Refnya ya? Refnya ya? Lu sepotong ya? Sepotong aja. Masa banyak-banyak. Lu sepotong. Durasi, durasi. Pake, pake, pake. Gak bu? Pake ini ga? Tempar ya? Tangan dong. Refnya aja. Agar ditimpu. Andres sepotong. Andres sepotong. Bagi, 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 bagi. Ini. Dengarlah raku sama dia berdua. Ini ref terakhir. Refnya aja. Ini dimana? Ya. Dengarlah raku. Cek cek. Apa? Dengarlah raku. Huuuh. ators2 Sehati udah berdua. Karena sepotong aku dirimu Keren lagi nih Nah itu istilahnya kalau lagu tuh racunnya tuh disitu Dan ini loh, ini tuh Berubah loh dari Peter Pan ke Noah tuh bener-bener image-nya Nah itu bisa begitu gimana, keren banget Susah loh bisa begitu Merubah image dari Peter Pan ke Noah Banyak yang kita pikirin sebenernya Memang kebetulan Memang ada jedanya kan Kan biasanya jeda tuh yang bikin kayak Pas jeda juga kan Lukman kayak bener-bener Gak main musik Reza juga Jadi pas balik lagi tuh Fresh ya Ya, fresh banget Makanya terus kayak Single pertama, oh kita pilih Single pertama jangan yang ciptaan kita nih Mendingan ciptaan si Davidnya sekalian Bener-bener beda sekaligus Jadi banyak cara Apa ya, notasinya tuh Kalau kita bilang tuh Genrenya tuh adult ya Adult kontemporary Lebih dewasan Tiba-tiba Pop, tapi Ya kayak Peter Pan cuman kayak lebih ini aja lah ya Peter, berubah Peter Man mungkin Peter Man Oke jangan kemana-mana ya Makin seru nih kita Masih tetep di ada show Karena masih akan ada Noah Ada show Mantap Terima kasih Terima kasih.